Tetapi titik yang penting dari kehadiran kita, silaturahim kita, kumpul-kumpul kita hari ini adalah semua kita pasti ingin sejarah Indonesia itu terus bergulir dan setiap episode sejarah ditandai dengan peningkatan kebaikan-kebaikan bagi bangsa kita Sejarah yang berlanjut, sejarah yang berputar, sejarah yang meningkat itulah yang ingin kita bangun, yang ingin kita khidmati bersama Karena itu sejarah harus digerakkan, karena itu maka harus ada spirit pergerakan Spirit pergerakan tidak boleh mati dan justru spirit pergerakan harus hadir di mana-mana menjadi energi yang mendorong kemajuan bangsa kita Yang kedua Seringkali kita lupa bahwa sejarah itu ada ruhnya Ruh sejarah itu sesungguhnya adalah kebudayaan Yang menggerakkan sejarah, yang menghidupi sejarah, yang menjadi nyawa sejarah, itu adalah kebudayaan Kebudayaan tentu kita lihat dalam pengertian yang utuh Bukan hanya seni, bukan hanya berkesenian Tetapi kebudayaan yang menyangkut kesadaran dan gerak kehidupan orang per orang Individu, kelompok, masyarakat dan juga komunitas-komunitas yang menjadi bagian dari Indonesia yang satu Kalau kita rasakan hari ini Kemajuan bangsa kita tidak diikuti Bahkan dalam beberapa hal tidak dilandasi oleh kekuatan kebudayaan kita Kemajuan ekonomi kita Yang seringkali dikritik Mengapa dikritik? Karena kurang berbasis pada kebudayaan kita Pembangunan demokrasi, pembangunan politik kita Mengapa ada kekurangan-kekurangan? Karena kurang berbasis kepada kebudayaan kita Pembangunan kepribadian dan perilaku masyarakat kita Juga dikritik karena sesungguhnya banyak hal melupakan pada basis kebudayaan kita Karena itulah menurut saya Menggerakkan kemajuan Indonesia itu tidak mungkin bisa mencapai tujuan Sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri Republik Dan juga dicita-citakan oleh rakyat Indonesia Kalau tidak secara sadar Diberi inspirasi dan diberi substansi nilai oleh kebudayaan kita Budaya harus kita angkat tinggi-tinggi Dimuliakan dan bahkan secara sadar Dijadikan pijakan Bagi kemajuan bangsa kita